Dalam sejumlah persasti sering ditemukan nama-nama upacara di Bali dan cara melakukannya. Di antara upacara-upacara itu yang terpenting adalah upacara terakhir atau upacara pembakaran mayat yang terdiri dari dua macam yaitu basma dan serada atau memukur. Kedua upacara itu sudah biasa dilakukan pada zaman purba. Demikian diuraikan dalam buku Sejarah Balin Vipa yang disusun Narenra Depanit Sastri. Upacara pembakaran mayat itu juga disebut artiwatiwa dengan pengeluaran biaya yang sangat sedikit. Adapun pengeluaran biaya untuk upacara itu paling banyak 4 masaka, itu pun bagi kaum bangsawan. Jika dihitung nilainya kurang lebih sama dengan harga seekor sapi. Upacara pembakaran mayat itu merupakan pengaruh para brahmana. Namun penduduk desa-desa di pegunungan seperti Trunyan dan Sembiran tidak menjalankan upacara itu. Sejak dulu sampai sekarang mereka masih tetap meletakkan mayat orang yang meninggal di tepi danau atau di bawah sebatang pohon. Mereka tidak mengenal cara-cara yang dibawa oleh para brahmana tersebut. Sebelum para brahmana datang menyebarkan agama, penduduk Bali sudah menganut sistem kepercayaan yang lazim disebut animisme, yaitu kepercayaan akan roh nenek moyang selain roh-roh pelindung bukit atau danau tertentu. Kepercayaan seperti itu dapat dijumpai dalam prasasti yang terdapat di Trunyan dan Batur yang menguraikan tentang pemujaan terhadap dewa, terhadap bukit tunggal, terhadap bukit nyang, dan sebagainya. Sedangkan nama dewa-dewa Hindu begitu juga nama Tuhan belum dikenal pada waktu itu. Yang dianggap mempunyai kekuatan gaib diantara penduduk adalah para kebayang. Arca-arca nenek moyang yang didapatkan di desa-desa yang terletak di pegunungan dipindahkan dan selanjutnya dipuja di sanggah-sanggah. Pada masa itu penduduk Bali juga belum mengenal huruf, dengan demikian mereka tidak berkesusah seraan. Yang termasuk golongan pendeta ialah Jero Kebayang, Jero Bawu, Penambiang, dan Penggurung. Dan yang tertinggi diantara mereka ialah Jero Kebayang. Upacara perkawinan dan upacara kematian yang mereka lakukan berbeda dengan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Hindu. Seperti telah disebutkan tadi, bila ada orang meninggal dunia, mayatnya tidak dikubur atau dibakar, tetapi hanya diletakkan begitu saja di bawah pohon, di pinggir danau, atau di pinggir sungai. Mereka percaya bahwa bila selama masa hidupnya orang itu berkelakuan baik, maka mayatnya akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, apabila perilaku yang bersangkutan buruk, mayatnya pasti akan dimakan dan dirobek-robek oleh anjing-anjing. Penduduk yang menganut kepercayaan seperti itu kini masih dapat dijumpai di daerah-daerah pegunungan di dekat Gunung Batur dan daerah pegunungan Bali Utara. Bila terjadi perubahan dalam pemerintahan di Bali, mereka selalu minta atau mendesakkan agar ketetapan lama yang menjamin kepercayaan mereka itu dipersastikan kembali oleh penguasa yang baru. Pun para berahmana diminta tidak mencampuri urusan dan kebudayaan mereka. Dijelaskan bahwa kepercayaan mereka itu bukanlah agama orang-orang Bali Aga. Diperkirakan mereka itu adalah keturunan dari asimilasi orang-orang Bali dengan orang-orang yang datang dari luar Bali pada periode sebelumnya yang berkebudayaan dari zaman Dongson. Adapun agama penduduk Bali ada tercantum dalam prasasti-prasasti sejak jaman pemerintahan Singhaman Dawa dari abad ke-9 hingga pemerintahan Raja Bali Aga terakhir, yaitu abad ke-13. Sifat agama mereka itu monoteis dan disebut dengan istilah agama Weda. Cara persembahyangan yang dilakukan sama dengan cara-cara yang dijalankan oleh mula warman seperti tersebut pada prasasti-prasasti Kutai dan prasasti-prasasti Jawa Barat yang dikeluarkan oleh purnawarman. Pada mulanya mereka tidak menyebab arca melainkan hanya menyediakan homa di pura yang api. Dalam melaksanakan upacara homa mereka juga menyediakan banten atiti. Tentang atiti ini ada disebutkan dalam prasasti yang tersimpan di pura taman bangli. Dinyatakan bahwa saranayatnya ini terdiri dari emas, perak, dan ternak. Mereka percaya akan Tuhan yang bermanifestasi sebagai Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Maharshi yang mengajarkan agama itu kepada mereka disebut Puntah Yang Agastya Maharshi. Beliau adalah seorang pendeta yang mengajarkan agama Hindu di India Selatan dan kemudian Nusantara. Beliau juga sering disebut Siwa Guru, Kumbayoni, dan Prabu Ajisaka. Dalam Agastya Purana dan buku-buku lainnya dijelaskan bahwa beliau pindah dari India Utara ke India Selatan. Di hutan gajah di wilayah Missouri, beliau mendirikan asrama yang terkenal dengan nama Gunjarakunja. Dalam perjalanan dan pelayaran menuju Asia Tenggara, beliau menyeberangi Laut Benggala. Itu terjadi sekitar awal tarikh Masehi. Di antara pengikut atau muridnya yang memiliki nama termasyur di Asia Tenggara ialah Kaundinia di Muara Sungai Mekong dan Kundanga di Kutai, Kalimantan. Kaundinia kemudian kawin dengan Ratu Campa dan mendirikan ibu kota bernama Viadapura. Sedangkan Kundanga, muridnya yang kedua, mendarat di Kalimantan dan menyebarkan agama Hindu di sana. Pada tahun-tahun berikutnya kian banyak Brahmana yang berdatangan ke Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan pulau-pulau lainnya. Pada masa pemerintahan Darmu Dayana Warma Dewa, agama Buddha masuk ke Bali. Dalam prasasti Darmu Dayana Warma Dewa dinyatakan bahwa beliau beserta pendeta Buddha sedang menghadiri sidang pengadilan pada tahun 911 Saka. Selanjutnya ada disebut-sebut Dang Acarya Ing Nalanda, Dang Acarya Ing Waranasi. Seperti kita ketahui, kedua tempat itu adalah pusat-pusat agama Buddha di India Utara. Di Nalanda, Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya pernah mendirikan biara, di Naga Patna dekat Amarawati, begitu pula Raja Cudamani Warma Dewa dari Kedah. Disebutkan Raja Bali Darmu Dayana Warma Dewa juga pernah membangun sebuah dharma Amarawati yang terletak di tepi sungai Pekerisan. Sementara pengikut Brahmana mendirikan asrama Agastya di tepi sungai Petanu. Asrama itu bernama Ratna Kunjarapada atau Anta Kunjarapada. Raja Darmu Dayana Warma Dewa memiliki hubungan kekeluargaan dengan keturunan Warma Dewa yang berkuasa di Kedah atau Malaya. Itulah sebabnya beliau menjadi penganut dan pencinta agama Buddha di Bali. Adapun agama Buddha yang berkembang di Bali pada waktu itu adalah agama Buddha yang beraliran luajrayana. Aliran ini memperoleh kedudukan yang kuat setelah pemerintahan beralih dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Demikianlah Main Radata Putri Impusendok sangat tertarik akan aliran ini. Pada masa itulah diterjemahkan buku Sang Hyang Kamahayanikam ke dalam bahasa Jawa Kuno. Perlu dijelaskan bahwa aliran ini mendapat dukungan kuat dari Raja-Raja Serwijaya yang mempunyai armada besar pada waktu itu. Aliran Wajrayana atau Mantrayana dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah Daksinamarga atau golongan kanan dan yang kedua adalah golongan Wamamarga atau golongan kiri. Golongan ini banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tertulis dalam buku Sang Hyang Kamahayanikam dan Tantra Wajra Datu Subuti. Kedua buku ini menguraikan tentang cara melaksanakan upacara dan cara-cara hidup tertentu. Dijelaskan pula bahwa ajaran Wajrayana tidak boleh diajarkan kepada seseorang yang tidak masuk dalam lingkungan mereka. Seperti halnya di India, ajaran Wajrayana berpengaruh kepada golongan Vleta Siwa dan Buddha di Indonesia termasuk Bali. Itulah sebabnya mengapa ajaran ini sangat dirahasiakan. Faktanya seorang pendeta tidak mau mengajarkan ilmunya kepada sembarang orang kecuali orang itu sudah mendiksa atau melakukan upacara duit jati. Cara itulah yang dikenal dengan istilah ayuwewewe. Demikian mengenai sistem kepercayaan pada zaman balikuno. Semoga bermanfaat Rahayu